Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan instruksi Presiden atau INPRES nomor 1 tahun 2002 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional. Aturan ini meminta kementerian atau lembaga dan kepala daerah menjaring masyarakat untuk menjadi peserta aktif BPJS Kesehatan. Yang kemudian menjadi syarat bagi jual beli tanah, umroh dan haji, mengurus surat izin mengembudi atau SIM, surat tanda nomor kendaraan atau STNK, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. INPRES ini mendapatkan kritikan dari banyak pihak. Seorang politisi PKB, Lukman Hakim, yang menjabat wakil Ketua Komisi 2 DPR RI keberatan dengan peraturan tersebut. Menurutnya, terbitnya aturan yang memaksa rakyat menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan menjadikannya sebagai syarat dalam layanan pertanahan merupakan bagian dari praktik kekuasaan yang konyol, irasional, dan sewenang-wenang. Kritikan yang sama datang dari analis kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah. Dia menilai aturan itu bisa membebankan masyarakat. Cara ini disebut sebagai upaya pemaksaan. Dia menegaskan, masyarakat tidak semuanya anggota BPJS Kesehatan. Ada juga asuransi kesehatan lain, tidak hanya BPJS. Kalau semua harus pakai BPJS, bagaimana asuransi yang diselenggarakan oleh swasta? Sementara itu, aktivis tenaga kerja wanita Indonesia di Hong Kong, Annie Lestari, mengatakan saat ini tidak ada manfaat yang bisa didapat dari kepesertaan BPJS Kesehatan bagi para pekerja migran Indonesia. Menurut Annie, dengan sistem yang diterapkan saat ini, maka manfaat BPJS Kesehatan hanya bisa didapat bagi pekerja migran yang kembali ke tanah air. Sedangkan ketika mereka tengah bekerja di luar negeri, manfaat perlindungan itu tidak bisa dirasakan. Kalau sistemnya BPJS seperti itu, maka hanya bisa diakses di Indonesia. Dengan begitu, itu hanya menjadi program yang menarik uang dari para pekerja di luar negeri itu, tapi sebenarnya tidak punya manfaat untuk mereka. Selain itu, ada juga keberatan yang datang dari lembaga advokasi Migran Care. Direktur Eksekutif Migran Care, Wahyu Susilon, mengkritik aturan kewajiban bagi para pekerja migran untuk mengikuti dan membayar ikuran BPJS Kesehatan sebelum mewajibkan kepesertaan. Menanggapi kritikan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Bu Fron Mukti, memberikan penjelasan. Banyak orang yang belum mengetahui sistem jaminan kesehatan nasional ini, kepesertaannya adalah wajib. Hal itu telah tertuang dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2004. Di sana disebutkan bahwa setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN KIS. Itu artinya, inpres tersebut hanya menguatkan undang-undang yang ada. Secara hukum, aturan pelengkap tersebut sebagai penjelasan peraturan sebelumnya yang tidak memiliki kejelasan. Mewajibkan seluruh warga Indonesia untuk ikut menjadi anggota BPJS merupakan perintah Undang-Undang. Namun, pengaplikasiannya sebenarnya bisa dilakukan dengan pengecualian. Dan hal ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Pembayaran BPJS oleh seluruh warga Indonesia itu bertujuan untuk membantu saudara mereka yang membutuhkan. Karena pada prinsipnya, BPJS itu kegiatan gotong royong yang sehat, membantu yang sakit. Namun, dengan adanya pengecualian seperti bagi TKI yang ada di luar negeri tidak diwajibkan. Atau, jika diwajibkan, harus disediakan pelayanan kesehatan bagi mereka. Jika hal itu dilakukan, maka akan membuat semangat gotong royong itu tepat sasaran. BPJS kesehatan merupakan terobosan program yang pro rakyat kecil. Dengan adanya program ini, orang-orang susah dengan penghasilan pas-pasan tidak lagi dihantui biaya berobat yang mahal. Sayangnya, banyak pihak yang tidak sadar bahwa ini adalah program gotong royong. Banyak orang yang sudah sehat tidak mau lagi membayar iguran BPJS. Itulah yang kemudian menyebabkan BPJS menanggung defisit triliunan rupiah. Mewajibkan BPJS sebagai syarat layanan publik merupakan salah satu jalan untuk menutip celah itu. Memang masih ada kekurangan, dan itu yang harus dibicarakan dan dicarikan jalan keluarnya bersama-sama. Dengan semangat gotong royong itu, kita berharap rakyat Indonesia sehat, makmur, dan bahagia. Terima kasih telah menonton!